Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan informasi terbaru, terpercaya, dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya, dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting dan Eko Patrio diketahui berteman baik, keduanya beberapa kali berada di acara yang sama. Beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting berkunjung ke rumah baru Eko Patrio yang ia abadikan di channel Youtube pribadinya. Bahkan konten tersebut menjadi trending satu dalam sehari. Ayu Ting Ting diajak berkeliling ke rumah Eko Patrio yang besar dan mewah ini. Eko Patrio mengajak Ayu untuk menyusuri tiap sudut rumahnya, tak terkecuali kamar anak bungsu Eko Patrio yang bernama Kanavaro Agrivi Putra Purnomo. Ayu ke kamar mantu kita, ungkap Ayu Ting Ting yang berharap bisa bertemu dengan anak bungsu Eko Patrio. Cowok yang akrab disapai Faro ini terlihat berada di kamarnya. Ayu tampak sangat senang melihat anak Eko yang sudah makin besar dan ganteng ini. Ibu satu anak ini tak henti memuji Faro. Ganteng banget mantu, ucap Ayu kegirangan. Tidak hanya berparas tampan, Faro ternyata sangat sopan. Ia langsung salaman dan mengeluk Ayu Ting Ting. Nampaknya Ayu pengen banget menjodohkan sang anak dengan Faro. Sama Bilkis ya nanti, jangan kemana-mana, ucap Ayu Ting Ting. Ayu bahkan tak segan menyeletuk agar Faro mau dengan sang putri, Bilkis. Ayu bahkan mengungkapkan akan sangat senang dan sayang kalau mantunya adalah Faro. Kalau mantu gue kayak gini, pasti gue sayang. Ganteng, kayak lagi, katanya bikin nakak Fiona dan timnya. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Hulsut kembali menerpa Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad. Dimana, sang biduan dikabarkan membuat pengakuan soal ayah dari anak sematawayangnya, Bilkis Humaira Raza. Beredar kabar soal pengakuan Ayu Ting Ting yang menyebut Rafi Ahmad adalah ayah biologis Bilkis Humaira Raza. Kabar ini muncul dari akun YouTube Mani Celeb yang diunggah pada tanggal 3 Februari tahun 2023. Sebut Rafi Ahmad ayah Bilkis Ayu Ting Ting panen hujatan netizen, demikian keterangan di akun YouTube tersebut. Tak hanya judul Tim Penel pada undahan ini juga ikut menggiring opini tentang kabar yang menyebut Rafi Ahmad ayah dari Bilkis. Tengok saja pada foto, ada kolase yang memperlihatkan Ayu Ting Ting Bilkis, Ayu Ting Ting Rafi Ahmad dan satu lagi, Rafi Ahmad Nagita Slavina. Belum lagi keterangan di kolase foto ini, viral video pengakuan menyebutkan Ayu Ting Ting. Wow ternyata Bilkis anak biologis Rafi Ahmad. Nagita Slavina. Mimpi itu jangan terlalu tinggi. Lantas benarkah kabar yang menyebut Rafi Ahmad ayah Bilkis. Penjelasan. Saat ditelusuri video berdurasi 3 menit 32 detik tersebut berisi soal narasi kedekatan Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad beberapa tahun lalu. Sampai akhirnya, si narator mengatakan Ayu Ting Ting pernah melakukan stand-up komedi, dan disanalah pelantun alamat palsu ini mengatakan Rafi Ahmad ayah Bilkis sambil bercanda. Namun pada kenyataannya, Bilkis Humaira Razak bukanlah anak Rafi Ahmad. Ayah dari putri Ayu Ting Ting ini adalah Henry Baskoro alias Angie. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kabar yang menyebut ayah biologis Bilkis Humaira Razak adalah anak Rafi Ahmad adalah hoax alias tidak benar. Terima kasih telah menonton!